Selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, biarlah dengan roh kudusmu yang mengurapi hati dan pikiran kami, hati kami dibukakan menerima firman kehidupan dalam nama Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari 2 Yohannes 1 ayat 7 demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan anti-Kristus. Si penyesat penuh dengan kepalsuan. Memang dunia ini penuh kepalsuan. Ada saja orang yang berupaya memalsukan sesuatu. Seolah-olah seperti aslinya. Untuk meraih keuntungan yang besar. Barang-barang dipalsukan, obat dipalsukan, uang dipalsukan. Untuk itu kita perlu teliti supaya kita tidak mengalami kerugian yang besar. Supaya kita tidak menyesal karena kita telah membelinya. Bahkan nyawa kita bisa terancam kalau kita memakan makanan yang palsu. Oleh karena itu ada prinsip 3D. Yaitu dilihat, dirabah, diterawang. Artinya prinsip ini mengingatkan kita perlu ketelitian. Tidak percaya begitu saja. Ada sebuah ilustrasi yaitu tentang seekor serigala yang hendak memangsa anak-anak domba. Ketika ibu domba itu pergi, ibu domba berpesan kepada anak-anaknya supaya berhati-hati. Saat ibu domba pergi, serigala itu pun menirukan suara ibu domba dan menawarkan makanan yang lejat sebagai oleh-oleh yang dibawa oleh ibu domba. Dan memohon agar pintu segera dibukakan. Karena serigala yang mengaku sebagai ibu domba itu. Anak-anak domba tidak percaya. Walaupun serigala itu memiliki suara yang mirip seperti ibu domba. Tapi anak-anak domba melihat kaki dan kuku serigala itu tidak seperti ibunya. Serigala pun tidak kehabisan akal. Ia pun memutihkan seluruh tubuhnya dan kakinya supaya terlihat seperti ibu domba. Akhirnya anak-anak domba percaya bahwa serigala yang berpenampilan ibu domba itu. Adalah benar-benar ibu mereka. Mereka pun membukakan pintu dan serigala itu masuk dan menerkam anak-anak domba itu. Dan anak-anak domba itu pun mati. Demikianlah penyesat-penyesat. Tidak pernah habis akal. Ia mencari kelemahan kita untuk menguasai iman kita. Ia menggoda kita supaya kita menyerah ke tangannya. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kita tidak masuk dan jatuh ke dalam pencobaan. Tetap waspada akan nasihat ataupun ajaran palsu. Di dalam kitab 2 Yohanes ini dituliskan pengajar-pengajar palsu itu menyusup ke dalam jemaat. Mereka mengubah doktrin yang telah kita percayai tentang Kristus. Pengajar-pengajar palsu itu menggoda jemaat. Supaya jemaat tidak percaya pada Kristus sebagai juru selamat manusia. Supaya kita tidak percaya kepada Kristus yang benar-benar telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Ajaran palsu itu bisa terjadi di masa kini. Ajaran palsu itu merendahkan Yesus. Agar kita tidak percaya kepada Yesus. Meruntuhkan persekutuan cemaat. Oleh karena itu tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Agar kita terhindar dari acaran palsu yang menyesatkan. Dan meminta tuntunan roh kudus yang mengajari kita sehingga kepalsuan itu tersingkat. Dan tidak bisa mencerat kita. Seperti pepatah mengatakan. Ujilah segala sesuatu. Ujilah dari buahnya terlihat bohonnya. Tidak mungkin buah anggur berasal dari semak duri. Tidak mungkin semangka berdaun siri. Oleh karena itu telitihlah dengan cermat buahnya. Dari buah kita tahu pohon yang baik. Ajaran yang baik menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Yesus mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Yesus mengajarkan damai. Yesus mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan kejujuran. Yesus mengajarkan keselamatan, kebenaran, dan memberikan kehidupan. Sebuah nasihat dari Paulus yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14 berkata kepada kita. Tetaplah berpegang pada kebenaran yang engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang-orang yang mengajarkannya kepadamu. Janganlah mau diombang ambingkan. Ujilah segala sesuatu dengan meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan firmanmu mengingatkan kami. Begitu banyaknya ajaran-ajaran palsu yang bisa mengguncang iman kami kepada Tuhan. Ajarilah kami dengan kuasa roh kudus agar kami bisa menguji segala sesuatu yang kami dengar, yang kami lihat dalam kehidupan kami, agar kami bisa membedakan kepalsuan yang merusak iman kami. Terima kasih ya Bapak dengan hikmatmu, kami bisa membedakan yang benar-benar baik dan yang tidak baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kagimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik-baikiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia menanti janjimu. Ku tetap setia menanti janjimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia menanti janjimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku netap setia menanti janjimu.